Martial Peak 3394 The Feather Demon sangat langka di Demon Teritory, dan The Feather Demon yang bisa menjadi Demon King bahkan lebih langka. Tentu saja, ini adalah informasi yang diperoleh Yang Kai di alam mimpi seribu ilusi. Dia tidak tahu apakah wilayah iblis masih seperti ini. Namun, The Feather Demon adalah yang paling mahir dalam memanah. Panah yang ditembakkan oleh Raja Iblis peringkat The Feather Demon sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Jelas bahwa pembantaian nakal Yang Kai telah menarik perhatian ras iblis, itulah sebabnya mereka mengirim Raja Iblis peringkat The Feather Demon untuk menghadapinya. Ketika mata mereka bertemu, Yang Kai menyeringai pada The Feather Demon. Senyumnya membuat hati pihak lain melompat, karena dia merasa seolah-olah hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Dia cukup tegas dan segera mundur ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Saat dia bergerak, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Cahaya dingin bermekaran saat belati hitam pekat meraih leher Yang Kai. Tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan licik muncul di belakang Yang Kai. Setan bayangan, ras iblis selalu terkenal dengan pembunuhan mereka. Mereka tidak bergerak, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan menyambar seperti kilat. Di bawah premis bahwa mereka berada di level yang sama, sangat sedikit orang yang bisa menghindari pembunuhan mereka. Yang Kai menutup telinga terhadap tindakan iblis bayangan. Di bawah fluktuasi prinsip luar angkasa, tangan yang meraih The Feder Demon dengan keras mengepal saat dia meraung, kemari. Ketika suaranya jatuh, The Feder Demon, yang mundur, memucat. Ini karena dia merasakan ruang di sekelilingnya di penjara. Seolah-olah seluruh tubuhnya dicengkeram oleh tangan tak terlihat, dan kemudian dia terbang tak terkendali menuju Yang Kai. Dalam sekejap mata, dia terbang di depan Yang Kai. Pencegahan The Feder Demon terletak pada panahannya. Meskipun The Feder Demon adalah Raja Iblis, kekuatan yang bisa dia tunjukkan dalam pertempuran jarak dekat terbatas. Jadi ketika Yang Kai menangkapnya di depannya, ekspresinya menjadi bingung. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi bagaimana dia bisa membebaskan diri dari penjara prinsip ruang angkasa. Yang Kai melemparkan pukulan padanya. Dengan tabrakan, seolah-olah semangka telah dihancurkan, kepala The Feder Demon, kepala Feder Demon King, terbelah menjadi beberapa bagian tubuh Iblis tanpa kepala miliknya. Tubuhnya bergoyang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Yang Kai menginjak lagi, benar-benar menghancurkan tubuhnya. Baru kemudian dia berhenti. Vitalitas Ras Iblis sangat ulet. Selama hati Iblis tidak dihancurkan, Ras Iblis tidak akan mati. Tidak ada yang tahu di mana Raja Iblis menyembunyikan hati Iblisnya, dan berapa banyak hati Iblis yang telah dia kembangkan. Hanya dengan menghancurkan bukti dia bisa dianggap benar-benar mati. Pada saat yang sama, belati setan bayangan memotong leher Yang Kai. Energi tajam menyebabkan kulit Yang Kai menjadi dingin. Sebuah tangan ramping terulur dan dengan lembut mencubit ujung belati dengan presisi yang tak tertandingi. Tangan yang mencubit belati jelas tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi belati tidak dapat bergerak. Ekspresi Shadow Devil sangat berubah. Dia menoleh ke samping dan melihat pemilik tangan itu. Yuru Meng menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tatapannya seperti dewa yang memandang rendah manusia. Empat pasang mata bertemu. Setan bayangan gemetar. Sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai sudah menebas dengan pedangnya. Tanpa suara, Iblis bayangan terbelah menjadi dua. Pedang Yang Kai seperti naga, langsung memotong tubuh Iblis bayangan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Baru saat itulah dia menoleh dan menatap Yuru Meng dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Ada goresan samar di lehernya. Baru saja, bahkan jika Yuru Meng tidak bergerak, dia akan baik-baik saja. Bagaimana pertahanan setengah naga bisa begitu mudah dipatahkan? Jika bukan karena itu, dia tidak akan mengabaikan upaya pembunuhan Raja Iblis bayangan Iblis. Namun, sikap Yuru Meng agak aneh. Sejak Yang Kai membunuhnya, dia tidak meninggalkan sisinya. Namun, dia hanya mengikuti Yang Kai dengan cermat. Dia tidak mengganggu pertempuran sama sekali. Hanya ketika Yang Kai dalam bahaya, dia bergerak untuk menghentikannya. Yuru Meng tampak agak tidak nyaman ditatap oleh Yang Kai. Dia tersenyum sedikit dan bertanya, apakah ada bunga di wajahku? Yang Kai tertawa keras, kamu adalah bunga terindah di dunia. Dia berbalik dan mengayunkan miriat swat, sekali lagi membunuh jalannya ke kameras Iblis. Di belakangnya, Yuru Meng mengerutkan kening dan mengikutinya seperti biasa. Di Space Array, sekelompok orang tiba-tiba muncul seperti hantu. Tidak banyak orang dalam kelompok ini, hanya sekitar seratusan orang. Namun, mereka semua adalah kultifator Kaisar Realem, dan beberapa yang memimpin adalah Kaisar Orde Ketiga. Namun, mereka semua dikelilingi oleh Dimengki. Jelas bahwa mereka telah memasuki alam Iblis. Setelah sekelompok orang ini muncul, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung melemparkan mantra ke Space Array. Jelas bahwa mereka ingin menghancurkan Space Array di sini. Yang Kai benar-benar memiliki pandangan ke depan. Dia tahu kamu akan datang. Sebuah dengusan dingin terdengar dan tujuh sosok cantik muncul dari samping. Ketujuh orang ini semuanya wanita, semuanya berpakaian putih, dan semuanya memancarkan aura dingin. Jelas bahwa mereka semua mengolah seni atribut S dan semuanya adalah kultifator Kaisar Realem. Di Northern Territory, hanya Ice Heart Valley yang bisa mengeluarkan barisan seperti itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah pendiri Ice Heart Valley, Bing Yun. Dia memimpin murid-muridnya, Andro Yun, Sun Yun Siu, Ji Yao, Zhang Sun Yun, dan yang lainnya untuk keluar. Karena Kaisar Besar Prajurit Binatang telah memperingatkan Yang Kai bahwa Ras Iblis ada di sini untuk menghancurkan aray luar angkasa, bagaimana mungkin Yang Kai tidak siap? Memang benar bahwa 100 ribu tentara pergi untuk menemui musuh, tetapi secara alami akan ada orang yang menjaga barisan. Dia tidak lupa bahwa wilayah barat telah jatuh dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte telah memasuki alam Iblis. Sekarang setelah perang dimulai, Prajurit wilayah barat yang telah memasuki alam Iblis pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton. Kelompok kultifator Kaisar Realem di Lembah Hati S adalah cadangan yang diam-diam dia atur di sini. 7 lawan 100, jelas bahwa mereka kalah jumlah. Bahkan jika Bing Yun juga seorang kultifator Kaisar Realem, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Namun, jika aray dimasukkan, maka itu adalah cerita yang berbeda. Begitu Bing Yun dan yang lainnya muncul, mereka membentuk barisan. Di bawah koneksi aura mereka, hantu Kura-Kura Hitam besar muncul dan mengelilingi aray luar angkasa. Aray tujuh poin Kura-Kura Hitam. Ini adalah barisan perlindungan sekte yang diturunkan dari sekte Kura-Kura Hitam di wilayah timur. Itu terkenal jauh dan luas. Ketika Lembah Hati S diserang oleh sekte pencarian gairah, ribuan murid di Lembah Hati S juga kalah jumlah. Yang Kai mewariskan aray tujuh poin Kura-Kura Hitam, sehingga hampir setiap murid di Lembah Hati S mengetahui susunan ini. Sekarang, dengan Bing Yun sebagai mata dari barisan dan enam murid Kaisar Rilamnya, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika Kaisar Agung Sudho datang, itu akan dapat memblokirnya. Terlebih lagi, di antara ratusan kultifator realem Kaisar Iblis, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah dimiliki oleh jiwa Iblis. Sisanya hanya terkikis oleh Demon Ki dan berubah menjadi makhluk Demon. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri dan hanya tahu bagaimana mengikuti perintah, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Setelah serangkaian suara gemuruh, hantu Kura-Kura Hitam berdiri diam, dengan lapisan riak di permukaannya. Meskipun Bing Yun dan yang lainnya terus mengerang, selama susunannya tidak rusak, mereka tidak akan berada dalam masalah serius. Bing Yun dari Lembah Hati S. Di Kam Iblis Wilayah Barat, seorang lelaki tua berambut abu-abu menatap dingin ke arah Bing Yun dan mengangguk perlahan. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Bing Yun berkata ringan, haruskah aku memanggilmu Lian Zheng atau yang lainnya. Orang tua ini adalah pemimpin sekte dari sekte pemetik bintang, tetapi dia telah dirasuki oleh jiwa Iblis. Lian Zheng yang asli jelas sudah tidak ada lagi. Sekarang, yang menempati tubuh ini hanyalah jiwa Iblis. Lian Zheng tersenyum sedikit. Itu hanya sebuah nama. Lakukan saja sesukamu. Lembah Hati S berada jauh di Norten Teritori, jadi mengapa ikut campur dalam urusan di sini? Mengapa kalian semua tidak mundur dengan cepat? Jangan sampai kalian berakhir dalam tragedi nanti. Petik 2. Bing Yun mendengus. Orang-orang yang akan berakhir dalam tragedi adalah kalian semua. Lian Zheng mencibir. Hanya ada tujuh dari Anda. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan arai, bagaimana Anda bisa melawan kekuatan seratus dari kita? Hanya saja raja ini memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil dan tidak ingin menyakiti Anda, semua. Petik 2. Bing Yun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jika Yang Kai meramalkan bahwa kamu akan datang, bagaimana kamu tahu bahwa hanya ada tujuh dari kita di sini? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Lian Zheng berubah. Namun, sebelum dia bisa melihat dengan jelas, telapak tangan besar tiba-tiba terbentang dari tanah dan meraihnya dengan kekuatan penghancur. Telapak tangannya sangat besar, dan sama sekali tidak terlihat seperti telapak tangan manusia. Tidak hanya besar, tetapi juga terbuat dari batu. Sekelompok prajurit iblis dari wilayah barat tertangkap basah dan buru-buru tersebar. Namun, masih banyak orang yang ditangkap oleh telapak tangan dan meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Gemuruh, Tanah bergetar saat sosok besar tiba-tiba muncul dari tanah. Aura mereka kuno dan kuat. Lian Zheng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu karena orang-orang yang tiba-tiba muncul dari tanah ini sebenarnya adalah sekelompok golem batu. Masing-masing dari mereka memiliki tepi tajam dan garis keras. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Salah satu dari mereka sangat tua, tetapi itu memberikan perasaan menindas yang sangat kuat. Yang lain ditutupi dengan duri di sekujur tubuhnya, dan api jahat keluar dari tubuhnya. Si Huo, mata Lian Zheng menyipit saat dia menatap pria besar yang penuh duri itu. Dia tahu ini akan sedikit merepotkan. Jika hanya ada tujuh orang dari lembah HTS yang menjaga tempat ini, bahkan dengan bantuan barisan, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan arai luar angkasa dan membunuh tujuh orang. Namun, pihak lain tiba-tiba memiliki begitu banyak bala bantuan. Anda juga memiliki roh ilahi yang menjaga tempat ini. Tidak ada cara untuk melawan. Ayo pergi. Lian Zheng sangat menentukan. Setelah menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia segera ingin mundur. Namun, mudah untuk datang, tetapi bagaimana mungkin mudah untuk pergi. Sembilan orang dari klan boneka batu, perwujudan, dan tujuh penguasa alam kaisar dari lembah HTS semuanya disergap oleh Yang Kai. Sekarang setelah musuh muncul, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah? Perwujudan segera mengulurkan tangannya. Tangannya yang besar tampaknya telah melintasi penghalang ruang dan meraih Lian Zheng. Dalam sekejap, Lian Zheng merasa bahwa langit tertutup. Bahkan sebelum mereka bertarung, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Si Huo. Bagaimanapun, lawannya adalah roh ilahi. Meskipun dia adalah master realem kaisar tiga lapisan, dia masih belum cukup di depan Si Huo. Terburu-buru, dia mengangkat tangannya dan meletakkan perisai di depannya. Perwujudan meraih perisai dan perisai itu hancur. Lian Zheng sangat terkejut sampai dia berkeringat dingin. Namun, berkat sedikit penundaan ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya berkelebat, dan dia tidak peduli dengan pembakaran darah esensinya. Dia dengan liar melarikan diri kekejauhan. Setelah dia mundur, master realem iblis lainnya secara alami tidak tinggal lama. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Klan boneka batu mengejar mereka. Klan boneka batu mengejar mereka. Terima kasih.